Ayah, apa yang? Seorang perawat di rumah sakit Siluam, Palembang dianiaya oleh ayah dari seorang pasien yang tengah dirawat. Korban dianiaya pelaku saat berada di ruang inap salah satu pasien yang hendak meminta bantuan korban. Menurut keterangan, penganiayaan berawal saat keluarga meminta korban untuk melepaskan infus di tangan pasien. Korban yang menolak membuka infus dari tangan pasien karena tak ada persetujuan dari dokter membuat keluarga pasien marah. Pelaku kemudian dianiaya dengan ditampar dan ditendang. Sementara di LP, LP ini kan belum menjelaskan secara detail, tapi intinya pada saat dia dipanggil mungkin dia ingin tanyakan masalah gimana caranya putut apa itu, infus segala itu mungkin gak puas gini langsung bukulnya gitu aja. Makanya untuk pendalamannya masih reskrim itulah. Sementara yang dibukul, yang dibukul itu ya memar-memar gitu aja. Unit reskrim telah menyelidiki kasus dugaan penganiayaan ini dengan mendatangi TKP dan meminta keterangan kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton!